Beli helm branded second, tetap prestis, tapi gak mau kan sampai ketipu? Udah paling bener sih, liat langsung. Abis itu cek juga kondisi fisiknya. Kalau lecetnya minor-minor sih wajar aja, namanya juga helm second. Tapi yang wajib diperhatiin, terutama di helm Jepangan kayak Array, motifnya pasti timbul. Kalau ada bagian motif yang udah rata, wajib ditanya sih udah pernah repair atau repan tuh helm. Next, cek juga fungsi-fungsi pendukung kayak bukaan visor dan ventilasi. Syukur-syukur kalau masih ada stepping kayak gini, berarti jarang kepake. Lanjut ke interior, usahain busa-busanya masih layak. Dan yang gak kalah penting, walau agak effort, minta bongkarin bagian crown buat ngeliat IPS-nya. Biar tau ada bekas kerokan atau enggak. Karena menurut Narsum yang gue temuin, ada aja penjual helm nakal yang ngelakuin trik kayak gini. Biar gak ketipu, coba minta ke temen-temen kalian referensi penjual yang terpercaya. RCX ini misalnya, boleh banget kok jadi rekomendasi.